Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Kembali lagi bersama Gopin Hafiz Tentunya di budidaya pisang dan tanaman Nah Pada video kali ini Saya akan bagikan tip Kepada teman-teman Mudah-mudahan ini mengedukasi Mudah-mudahan ini Bermanfaat ya untuk teman-teman Yang mau Berbudidaya pisang Ataupun merawat pisang Agar bagaimana Pisang itu tidak pecah Tidak pecah Karena biasanya Yang ingin saya bagikan adalah cara perawatan Bagaimana pisang tanduk Agar tidak pecah Sampai bentuk tua Kamar kita panen tapi tetap utuh Oke langsung saja Saya akan bagikan tipnya Contohnya Kepada pisangnya Yang akan kita lakukan Ayo teman-teman Jadi ada beberapa tip Teman-teman ya Yang harus Kita lakukan Agar pisang tanduk Tetap utuh ya Agar tidak pecah Nah Disini akan saya Berikan contoh Atau berikan Pisang ya Dimana yang kurang perawatan Dimana Karena kesibukan Ya akhirnya Tidak terawat Akhirnya seperti ini teman-teman Ini sebagai contoh saja Ya Agar teman-teman bisa melakukan Di rumah Yang mau Merawat pisangnya Dengan baik ya Supaya tidak pecah Ini salah satu contoh Ini adalah jenis pisang Tanduk ya Tanduk Australia Ini alhamdulillah Sudah Tua ya Sudah lumayan tua Ini Sudah dua bulan Ini hampir dua bulan Lebih dikit Ini memang tidak banyak Sisirannya Ya Kurang lebih 15 Biji saja ini Teman-teman bisa lihat Ini tidak dirawat Teman-teman ya Ini tidak dirawat Karena kesibukan-kesibukan lainnya Ya akhirnya seperti ini teman-teman Ini akan saya tunjukkan Ya Itu teman-teman Pecah kan Itu Pecah Itu Itu teman-teman Karena kurangnya perawatan Ini saya akan bagikan tipnya Teman-teman ya Untuk cara merawatnya Agar pisangnya tetap utuh Yang pertama adalah Kurangi Ya Umur satu bulan Yang perlu diingat teman-teman Umur satu bulan Kurangi daunnya Ya Kurangi daunnya Sisakan Beberapa helai saja Agar Tetap untuk bisa Menerima nutrisi ya Agar untuk Bisa membesarkan Daripada Pisangnya Ya Itu salah satunya Nah Yang kedua Teman-teman harus lakukan adalah Dengan cara Membungkus Pisangnya Ya Membungkus pisangnya Dengan apa Dengan karung bisa Dengan plastik bisa Nah Kalau saya sarankan untuk Yang dengan plastik ya Yang dengan plastik itu Bawahnya harus Dilobangin teman-teman Karena apa Karena Karena kalau tidak Dilobangin bawahnya Nanti airnya Akan Tertahan Sehingga Itu justru akan Menambah Atau Membuat Bakteri itu akan Bersarang Di dalamnya Sehingga Kesehatan Ataupun Pertumbuhan Pada pisangnya Itu tidak bagus Teman-teman ya Agar Yang kalau pakai karung Tidak sama Intinya adalah Untuk mengurangi Daripada Sengatan Atau Triknya sinar matahari Sehingga Tidak mudah pecah Teman-teman ya Ini lumayan Besar-besar sekali Teman-teman bisa lihat Mantap-mantap Udah gede Nah Ini salah satu contoh Karena kesibukan saya Tidak merawat Akhirnya seperti ini Teman-teman pecah Luar biasa Teman-teman Walaupun tidak banyak Tapi besarnya Masya Allah Ini mantap Banget Oke terima kasih Teman-teman ya Yang sudah menonton Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Mengedukasi Untuk teman-teman Yang mau merawat pisang Ya Khususnya untuk Pisang tanduk Agar Tidak pecah ya Ini karena Saya kesibukan-kesibukan Yang Luar biasa Kemarin Ini sempat Tidak terawat ya Tidak merawat Seperti ini Akhirnya pecah Sayang sekali Dan akhirnya Cepat busuk nantinya Oke Saya ingatkan Kepada teman-teman Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Like Comment Dan share Agar teman-teman Mendapatkan info Dan video Menarik dari saya Terima kasih Dan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih